Pada siang hari ini untuk meramaikan kegiatan terakhir pada siang hari ini yaitu Karnaval Budaya yang diselenggarakan oleh warga masyarakat Desa Dajak Untuk itu mari semuanya kita jaga disiplin ya di dalam melaksanakan kegiatan siang hari ini Ya utamanya kesempatan di jalan ya kesimpinan dengan satu dengan yang lain Untuk itu harus perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya Untuk itu mari kita berdoa pada Allah SWT Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama-sama Dalam rangka memperkenalkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 Pemerintahan Desa Dajak Pecamatan Gambiran Banyuwangi pada Senin siang menggelar seni pawai budaya Kegiatan pawai budaya ini berkat adanya kesepakatan seluruh warga Serta diikuti lima dusun terutama dusun Burusari, dusun Yusowinangun, dusun Kampung Baru, dusun Petahunan, dusun Kerajaan Sementara itu gelaran pawai budaya dilepas oleh Suparno Kepala Desa Dajak Dengan mengambil start dari depan Balai Desa Dajak dengan mengambil rute arit besar seri menuju jalan Terus ke Kejamatan Gambiran serta Fils ke Desa Dajak Regu kehormatan tersebut diawali oleh kelompok drambel dari SMP Petulik Alusius Dajak Kemudian diikuti oleh Pemerintahan Desa Dajak Yang diikuti dari Lembaga Desa, BPD, LNPD, Pengurus PKK Desa dan Kader Pos Yandu Serta Dewan Kehormatan dari Agung Setia Wibowo Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Beserta istri dengan merias diri sebagai Raja Belambangan yaitu Prabu Minat Jingo Dengan gelaran pawai budaya sebagai implementasi Serta mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Artinya di Desa Dajak Kecamatan Gambiran Dengan semaret perjuangan ini sebagai momen kebangkitan ekonomi pasca pandemi Di urutan nomor 1 yaitu Dusun Bulusari Dengan mengambil tema siap membangun sumber daya manusia unggul bebas stunting Sehingga generasi muda tidak boleh lemah Oleh karena itu pemerintah ingin salah satu penyebab pemberdayaan manusia yang tidak tumbuh itu karena stunting Yaitu tidak tumbuh dengan normal Untuk mengikuti kegiatan pawai budaya ini Dusun Bulusari juga menampilkan binika tunggal ika disebut sebagai Iknar pemersatu bangsa yang mengetarkan jiwa Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan Ras maupun antar golongan Juga menampilkan seni kreasi gandrum marzat Para penari gandrum tersebut semuanya laki-laki Serta menampilkan ogoh-ogoh replika burung Garuda Banyuwangi etno-karnival Serta seni tari jarangan buto Terima kasih telah menonton! 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 Sementara itu di nomor urut yang ketiga dari Dusun Kampung Baru yang disponsori oleh Toko 99 Jajah. Dengan semangat perjuangan serta mengambil tema pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, juga menampilkan banyu wangi etno-karnival yang diikuti oleh Agung Setio Wibowo anggota DPRD dari fraksi Nasdem beserta istri dengan merias diri sebagai Raja Belambangan yaitu Prabu Minak Jingdo. Dusun Kampung Baru menampilkan beberapa kreasi dan juga berbagai kesenian Ponorogo diantarungi dari Ponorogo, serta ruk penerbangan dari karya dan buktiak jebeng pulih. Sehingga pawai budaya itu berlangsung meruap dan disambut antusias warga memadai sepanjang ruas jalan untuk menyaksikan pawai tersebut. Meskipun digelar di tingkat desa, pawai budaya di desa jajak diikuti oleh ribuan orang sebagai peserta pawai budaya. Melihat antusiasme warga untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, pawai budaya ini akan terus ditingkatkan dengan melibatkan warga masyarakat yang lebih banyak lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.